Pertama, Anda perlu siapkan semua berkas terlebih dahulu Semua berkas yang harus Anda ajukan ke pengadilan terlebih dahulu Siapkan permohonannya Semua dokumen harus disiapkan Terlebih dahulu sebelum didaftarkan ke pengadilan Langkah pertama harus siapkan semua dokumennya Pastikan terlebih dahulu Anda mengajukan gugatan Atau Anda mengajukan permohonan perubahan nama itu Sesuai dengan kewenangan pengadilannya Jadi kalau KTP Anda itu domisilinya di Kabupaten Malang Misalnya Anda harus ajukan di PN Malang Harus sesuai Dan yang pertama Yaitu harus ada akte kelahirannya Karena sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Untuk perubahan nama itu yang diganti adalah akte kelahirannya Setelah akte kelahiran sudah selesai Nanti semua dokumen kependudukan mengikuti akte kelahiran Dan nanti dokumen-dokumen yang lain akan mengikuti dokumen kependudukan Yaitu KTP dan KK-nya Selain itu Anda bisa melakukan perubahan masing-masing Untuk seluruh dokumennya Jadi kalau sudah terkabul nanti baru dirubah pelan-pelan Seperti itu Jadi siapkan semua dokumennya dan semua permohonannya Permohonannya nanti harus dengan alasan yang jelas Alasan yang kuat dan alasan yang logis Jangan alasannya sembarangan karena sakit-sakitan Nanti nggak bisa dibuktikan Atau karena perhitungannya kurang tepat Atau karena secara romawi Atau secara perhitungan generasi bintang yang nggak sesuai Jangan seperti itu ya Nanti Anda bisa konsulkan ke kita mengenai alasan permohonannya Karena kita sudah mendampingi permohonan rupa nama Puluhan bahkan sampai ratusan kali Seperti itu Oke itu langkah pertama Yaitu siapkan semua dokumennya dan permohonannya terlebih dahulu Langkah kedua Jika Anda ingin mengajukan permohonannya secara mandiri Tidak menggunakan pengacara Berarti Anda harus datang ke pengadilan Untuk mendaftarkan permohonan tersebut Anda siapkan semua dokumennya yang di awal tadi Harus sesuai dengan Persaratan yang ada di pengadilan tersebut Kadang di pengadilan itu memiliki Persaratan yang berbeda Misalnya harus ada SKCK-nya Harus ada bukti keterangan tidak ada hutang Atau misalnya ada pengantar dari desanya Karena setiap pengadilan Berbeda-beda kalau diurus sendiri Kalau diurus pengacara itu sudah urusan pengacara Intinya Anda cukup siapkan dokumen pendudukan Itu aja nanti semuanya akan diurus pengacaranya Seperti itu Kalau Anda datang sendiri berarti pastikan semua dokumen sudah lengkap Baru Anda daftarkan ke pengadilan Sebelum Anda daftarkan semua dokumen Nanti sudah disiapkan kopiannya Mau dikopi berapapun Nanti sesuai dengan petunjuknya di pengadilan Biasanya permohonannya 8 kali Bentuknya buat atau PDF Nanti sudah disiapkan di situ Jadi Anda tinggal daftarkan di pengadilan Nanti di pengadilan Anda Biasanya kalau daftar secara mandiri Akan mendapatkan akun e-court Akun e-court pendaftaran secara online Melalui email ya Setelah itu nanti Jangka waktu seminggu Biasanya ya Nanti Anda akan mendapatkan panggilan Untuk melaksanakan sidangnya Seperti itu Itu jadi langkah keduanya Dan langkah ketiga Langkah terakhir Yaitu tinggal dilakukan pelaksanaan sidangnya Di pengadilan ya Untuk melakukan pelaksanaan sidangnya Ya karena sidang pengubahan nama itu Tidak banyak ya Jadi langsung membawa saksi dan bukti Anda siapkan semua buktinya Ya ini langkah ketiganya ya Siapkan semua buktinya Baik bukti tertulis Ataupun bukti saksinya Saksinya disiapkan minimal 2 Setelah itu semua bukti tertulisnya Juga sudah lengkap Dan juga sudah dilege Sesuai dengan alasan ya Alasan yang sudah Anda anjukan Di dalam permohonan tersebut Jadi Anda juga harus buktikan Baik tertulis maupun secara saksinya ya Nanti tinggal Anda sidangkan Jangan sampai ada yang kurang Karena kalau ada yang kurang Nanti sidangnya akan ditunda Sidangnya akan molor Kutusannya juga akan molor Berarti Anda akan lebih banyak Bolak-balik ke pengadilan Yang harusnya 2 kali 3 kali sidang selesai Nanti bisa sampai 4 kali Bahkan 5 kali sidang Seperti itu Jadi Briefing saksinya Siapkan dengan baik Alasan-alasannya jangan jelas Saksi juga harus tahu Alasan mengajukan permohonan ke pengadilan itu apa Ya saksi sebagai apa Memberikan alasan apa Memberikan kesaksian apa Ya harus di briefing juga Alasannya apa Apakah ada hutang atau enggak Sudah izin orang tua atau enggak Itu juga harus lengkap Seperti itu ya Dan yang terakhir ya Nanti Anda tinggal 7 Tunggu saja penetapan Hakim mengenai Permohonan Anda Dikabulkan atau ditolak Kalau misalnya memang dikabulkan Karena ini yang namanya permohonan Anda bisa lanjut Untuk melakukan perubahan data Di dinas kependudukan Dan catatan sipil setempat ya Enggak sesuai dengan akte kelahiran ya Jadi kalau Anda ajukan permohonan Di Malang Walaupun akte kelahiran Anda di Surabaya Berarti Anda harus ajukan Permohonan pencatatan sipilnya Di kabupaten Malang Atau di kota Malang Seperti itu Nanti akan dilakukan perubahan Terhadap akte kelahirannya Setelah itu nanti Semua dokumen kependudukan Akan mengikuti Ketika nanti Sudah mendapatkan Penetapan ke pengadilan Dan dikabulkan ya Biasanya nanti Amar putusan pengadilannya Ya menyatakan Mengabulkan permohonan Permohon Ya menyatakan Sah perubahan nama Atas nama A Menjadi B ya Dan dicatatkan Di dinas kependudukan Pencatatan sipil kabupaten Titik-titik-titik Seperti itu Nanti tinggal dilakukan Perubahan ke Catatan sipil Setelah itu KTPKK nya Bisa langsung dirubah Ya Nanti semua dokumen Dokumen yang lain Misalnya dokumen Perbankan BBJS SIM Dan lain sebagainya Anda bisa lakukan Perubahan secara pelan-pelan Datang ke kantor Bahwa penetapan tadi Yang terpenting adalah Penetapan pengadilannya Yang paling penting ya Anda bisa Cantumkan Lampirkan Setiap perubahan Bahwa telah terjadi Perubahan nama Di pada tanggal ini Di pengadilan ini Sudah dikabulkan Atas nama ini Menjadi ini Setelah itu Nanti akan Rubah semuanya Itu kalau dikabulkan Ya Kalau gak dikabulkan Langkahnya seperti apa Langkah kalau ketika Gak dikabulkan Pasti Di pertimbangan hukum Sebuah permohonan Itu sudah jelas Ya Majelis Hakim juga akan Menjelaskan Kenapa kok gak dikabulkan Saksinya gak jelas Gak bisa membuktikan Buktinya kurang Atau lain sebagainya Atau tes Tes-tes Nya kurang Ya Atau misalnya Dialasannya Menyebutkan bahwa Terjadi sakit-sakitan Tapi tidak bisa membuktikan Itu kan juga bisa Seperti itu ya Kalau misalnya Gak dikabulkan Berarti Karena ini Namanya Permohonan Anda bisa Ajukan Permohonan ulang Ya Jadi Anda bisa Daftarkan lagi Berbeda halnya Dengan gugatan Ya Kalau gugatan Kepengadilan Anda Ketika sudah Ditolak oleh Majelis Hakim Anda sudah Tidak bisa Melakukan Apapun Ya Jadi nanti Ada Ases yang namanya Nabisinidem Ya Permohon Pegugatan yang sama Tidak bisa Diajukan untuk Kedua kalinya Namun untuk Permohonan Anda Bisa ajukan lagi Tapi Kalau sampai ajukan lagi Kan Anda yang rugi Harus beberapa kali Ke pengadilan lagi Harus melakukan Sidang lagi Dan lain sebagainya Harus menghadirkan Saksi lagi Biayanya tambah lagi Pinjarnya Tambah lagi Semuanya tambah lagi Jadi maksimalkan Di yang pertama Jadi kita rangkum Yang pertama Anda harus siapkan Semua dokumen Semua dokumen Kependudukan Semua dokumen Yang dibutuhkan Semua dokumen Bukti harus lengkap Setelah itu Anda tinggal Daftarkan ke pengadilan Semuanya nanti Harus sesuai Yang diminta pengadilan Kalau Anda urus sendiri Kalau pakai pengacara Anda tinggal Terima jadi saja Dan yang terakhir Tinggal Anda Pelaksanaan sidang Dan pelaksanaan Penetapan tersebut Untuk merubah Semua dokumen Menjadi sesuai Dengan putusan Pengadilan tersebut Untuk dirubah Seperti yang Anda inginkan Alasannya juga harus jelas Pelaksanaannya juga harus jelas Semuanya juga harus jelas Seperti itu Saya pikir itu cukup Semoga bermanfaat Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika ada yang kurang Anda bisa hubungi WA yang ada di samping Tidak Tidak